Selamat datang di video WHP File, Selayang Pandang Israel bagian kedua dari empat bagian. Pada kisah sebelumnya, bagian pertama, kita telah mengetahui betapa pentingnya Israel untuk kita pelajari. Pada kisah sebelumnya juga kita mengetahui awal mula Israel sampai dengan terbentuknya kerajaan Israel bersatu. Selanjutnya pada bagian dua ini, kita akan membahas kisah Israel yang mengalami penjajahan bangsa asing selama 450 tahun sebelum akhirnya kembali berdaulat sesaat. Kerajaan Israel di bawah kekuasaan Ashur Salmaneser memimpin kerajaan Ashur menaklukkan kerajaan Israel bagian utara sekitar tahun 722 sebelum masehi. Penduduk Israel utara yang terdiri dari sepuluh suku dibuang ke Ashur dan negara lainnya dan digantikan orang asing. Sepuluh suku yang hilang, Los Traips, satu persatu kelak kembali ke tanah Israel. Kerajaan Yehuda di bawah kuasa Babel, bait suci hancur. Pada masa Ashur, Yehuda masih bertahan di bawah kepemimpinan Raja Hizkiah. Penaklukkan pertama Yehuda oleh Babel, Nebukadnezar, tahun 597 sebelum masehi, saat Raja Yehuda terakhir adalah Zedekiah. Raja Zedekiah dijadikan boneka, namun memberontak kembali. Akhirnya Babel menaklukkan Yehuda kedua kali tahun 587 sebelum masehi, membakar Yerusalem, dan menghancurkan bait suci. Pemimpin dan rakyat Yehuda diangkut ke pembuangan di Babel. Kembali dari pembuangan, membangun bait suci kedua. Kerajaan Persia menaklukkan Babel. Raja Persia, Kores, Cyrus the Great, mengizinkan orang Israel pulang ke Yerusalem. Setelah pulang, Zerubbabel dan kawan-kawan membangun kembali bait suci kedua. Lokasinya sama dengan lokasi bait suci pertama, tidak ada tabut perjanjian, karena hilang pada masa penghancuran bait suci. Sampai sekarang belum diketahui keberadaan tabut perjanjian tersebut. Nehemiah kembali ke Yerusalem sekitar tahun 445 sebelum masehi. Israel, Yahudi, dan Agama Yahudi Istilah Yahudi pertama kali disebutkan dalam kitab Esra. Esra turut dalam pembuangan di Babel. Sebutan orang Yahudi merujuk pada suku Yehuda, yang paling banyak di Babel. Mereka taat menyembah Allah Israel. Agama Yahudi, Judaisem, merujuk pada agama yang dianut oleh orang Yahudi. Warga negara Israel saat ini mayoritas beragama Yahudi, namun ada juga yang tidak. Di bawah kuasa Yunani, Alexander Agung dari Yunani menaklukkan Persia sekitar tahun 331 sebelum masehi. Israel turut dikuasai. Yunani menyebarkan kebudayaannya, Helenisme. Budaya Yunani ini mempengaruhi orang Yahudi. Alexander Agung wafat sekitar tahun 323 sebelum masehi. Wilayah kekuasannya pecah. Ada dua jenderal berkebudayaan Yunani yang berpengaruh terhadap Israel. Jenderal Petolomeus dan keturunannya, wangsa Petolomeus, dari Mesir pertama berkuasa atas Israel. Perjanjian lama berbahasa Yunani, selama Petolomeus berkuasa. Orang Yahudi tetap bebas beribadah, di Alexandria Mesir. Sepertiga penduduknya adalah orang Yahudi, mereka menulis dan berbicara dalam bahasa Yunani. Kitab Suci, Perjanjian Lama, berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani agar dapat dipahami. Perjanjian Lama berbahasa Yunani ini disebut Septuaginta. Diterjemahkan di Mesir sekitar tahun 200 sebelum masehi. Jadi Kitab Suci Perjanjian Lama berbahasa Yunani ini sudah ada sekitar 2200 tahun yang lalu. Memberontak terhadap Yunani. Keturunan Jenderal Yunani lainnya adalah wangsa Seleukus yang memerintah di Syria. Wangsa Seleukus menaklukkan wangsa Petolomeus pada tahun 198 sebelum masehi. Masa terburuk adalah saat wangsa Seleukus dipimpin oleh Antiochus keempat. Dia mengeluarkan peraturan melarang menjalankan kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Dia membangun mesbah untuk Dewa Zeus di Bait Suci. Pemberontakan dipimpin oleh Judas Makabe dan menang. Mereka membersihkan dan mentahbiskan kembali Bait Suci sekitar tahun 164 sebelum masehi. Setiap tahun dirayakan sebagai Hari Raya Hanukkah tanggal 15 Desember. Merdeka sesaat dinasti Hasmoni? Bertambah lama, kekuatan wangsa Seleukus melemah, Yohanes Hirkanus, kemenakan Judas Makabe dapat mengambil alih kekuasaan. Dia menjadi raja atas negeri Yehuda sekitar tahun 129 sebelum masehi. Yohanes Hirkanus dan Judas Makabe adalah keluarga Hasmoni. Berturut-turut dinasti Hasmoni yang menjadi raja setelah Yohanes Hirkanus adalah Aristobolus. Lalu dilanjutkan oleh Alexander Yaneus, Salome Alexandra dan Aristobolus II. Mereka akhirnya berdaulat setelah selama 450 tahun terjajah dimulai sejak Babel sekitar tahun 587 sebelum masehi. Saduki, Farisi, dan Eseni. Semasa pemerintahan berdaulat dan stabil, berkembang aliran agama, yaitu Saduki, Farisi, dan aliran Eseni. Saduki adalah kelompok imam-imam dari keluarga Ningrat. Paham mereka hanya dari kitab suci yang tertulis, tidak tertarik terhadap paham mesianik dan apokaliptik. Mereka pro-stabilitas politik. Farisi adalah kelompok imam-imam yang tingkat ekonominya lebih rendah. Para tukang, petani, dan pedagang. Di samping kitab suci tertulis, mereka juga mempercayai tradisi lisan dari para rabi yang dibukukan dalam kitab Misina. Mereka percaya terhadap hari kebangkitan dan adanya malaikat dan roh. Eseni kelompok yang lebih mementingkan hidup sederhana, tertutup, menyendiri, dan tidak tertarik dengan politik. Kelompok ini sering dikaitkan dengan paguyuban kumran, gua-gua di mana banyak ditemukan tulisan kuno kitab suci. Terima kasih telah menonton Israel Selayang Pandang bagian kedua. Silahkan menonton bagian pertama untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, serta lanjut ke bagian tiga untuk mendapatkan informasi di bawah ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.